Ini aku dan Kakai, aku mau share ke kalian Gimana kucing aku survive dari VIV virus Ini dia survival, yeay Oke guys, aku mau share pengalaman aku Kucing aku terkenal VIV virus Dan dia bisa survive sampai sekarang Dan sekarang makin nambah gemuk, makin sehat Dan aku mau share ke kalian, apa sih obat untuk VIV virus Dan berapa rincian biayanya Pertamanya itu, kucingku tuh ngerasa lemas Ngerasa tidak mau makan, dia tuh ngerasa gak mau makan Lemas dan napasnya sesak Jadi pertama-tama itu aku titipin kucing aku itu ke rumah mamaku Selama 4 hari karena aku mau liburan Pas pulang dari liburan, aku bawa kucingku dari rumah mamaku Dia tuh emang baik-baik aja Gak keliatan gimana dia sakit Apa kayak gimana gak keliatan Tapi pas 3 hari pulang dari rumah mamaku Kucingku tuh ngerasa dia Aku tuh ngerasa dia tuh gak mau makan Dan setelah seminggu aku pikir ya Dia mungkin karena stres atau kayak gimana Karena dia nginep terlalu lama di rumah mamaku Karena aku waktu itu liburan Jadi mungkin aku bilang, aku pikir itu dia stres Setelah itu aku pikir yaudah Dia mungkin karena stres aja Karena biasa itu dia selalu stres Kalau pulang dari mana nginep Dari rumah mamaku Aku titipin tuh biasanya stres Tapi ini beda ya Stresnya dia tuh kayak gak mau makan Apa namanya Namanya lemas gitu Biasanya sih dia gak mau makan Tapi masih bisa mau main-main Tapi ini bener-bener lemas banget Seminggu kemudian Nafasnya itu mulai sedikit-sedikit Mulai gak bener gitu Mulai-mulai Apa Mulai-mulai sesak gitu Setelah itu aku bawa dia ke klinik yang biasa Klinik yang biasa Terus aku minta dokternya Untuk diperiksa Apa namanya Darahnya Ke dok gimana Ini dia sesak kayak gini-gini Eh mungkin dia Takutnya tekan nafis Atau kayak gimana Pas di cek darah Ternyata dia gak ada apa-apa Waktu itu emang gak ada apa-apa Kata dokternya Mungkin ini Dia terkena Apa Mungkin dia ini Stress aja Gak apa-apa Ya oke Setelah itu aku bawa dia ke dokter Dia bawa pulang Tapi setelah 2 hari sampai 3 hari Setelah dia pulang dari Apa Dari klinik yang itu Yang pertama Dia lebih-lebih parah Dia lebih-lebih gak mau makan seharian Dan aku bener-bener bingung Takutnya dia sampai Kayak gimana-gimana Akhirnya aku bawa ke klinik yang besar Setelah itu Aku bilang ke dokternya Ya gimana dok Dia udah dibawa ke klinik Dan di Apa aku bawa Apa Surat Apa namanya Bukti Bukti dia Udah pernah di Check up darah Eh di tes darah Tes darahnya dilihat Dan kata dokternya Yuk kita cek darah lagi Dan kita X-ray Nah setelah di X-ray Ternyata kucingku itu 60% paru-parunya Udah terendam cairan Aku dong Gimana nih Udah Gak tau dong Sedih banget Kata dokternya Biasanya ini Mungkin terkena VIV virus Jadi kita cek darah Dan lain-lain Itu di cek darah Dua kali Dan di X-ray satu kali Dokternya Nyaranin aku Untuk di operasi Dikuarin cairannya Tapi aku bilang Ya dok gimana Emang gak ada cara lain Selain ini Ya untuk menyelamatkan Anabulnya Ya harus dengan cara seperti itu Oke Aku Aku serahin aja Sama dokternya Dan setelah itu Si kucingku Dia apa Dirawat inap disana Katanya nanti malam Mau di operasi Mau dikeluarin Si cairannya Tapi setelah itu Dokternya Nge-WA aku Jam 6 sore Gitu ya Kata dokter Wah bu ini maaf Ya kucingnya itu Gak bisa di operasi Karena Apa Bener-bener Apa namanya Badannya itu Udah lemes Udah Apa Takutnya Ada Terjadi apa-apa Jadi kita gak bisa Apa Gak bisa operasi Kata dokternya Gitu Oke dok Kalau gitu Gak apa-apa Aku serahin saja Sama dokter Baiknya kayak gimana Kata dokter Dia mau ngasih Asupan Vitamin Supaya dia Lebih baik lagi Disana Gitu Oke Besokannya Aku kesana Dan dokter Bilang ke aku Untuk Untuk nyaranin Buat Apa Disuntik Kayak gini Bentuknya Basmi VIP Untuk kucing Sepertinya Ya Kata dokternya Ini harganya Kira-kira Satu Satu file Gini Satu file Gini Harganya itu Se 1.660.000 Kalau Gak salah Kurang lebih Seperti itu Jadi ini Bisa Disuntik 4-5 kali Tergantung Berat kucingnya Tapi Dikali 2 bulan Dikali 2 bulan Gimana Dikali 2 bulan Bisa sampai 20 juta Gimana dok Aku gak bisa Aku bilang begitu Kata dokter Coba dulu aja Satu atau dua File dulu Setelah itu Kamu bisa lihat Gimana perkembangan Kucingnya bisa Ditoruskan Atau lebih Membaik Atau masih Sama saja Kita lihat Aduh Sorry Kita lihat aja Kedepannya Kayak gimana Gitu Ya Oke Setelah itu Aku coba Setiap hari Bener-bener Setiap hari Aku pergi Bolak-balik Ke klinik Untuk suntik Jadi Biaya suntiknya 50.000 Aku gak Sampai Gak Sampai Ngetahu Biaya suntiknya Itu 50.000 Setiap hari Kesana Selama Dua file Itu Habis Selama 10 hari Setiap hari Aku datang Klinik Untuk suntik Doang Untuk suntik Aja Gitu Tapi Setelah 8 hari 8 hari Itu ada Perkembangan Eh Selama 5 hari Itu udah ada Perkembangan Dia baik-baik Aja Dan Kucingnya itu Mulai Mau makan Mulai bisa Main-main Sendiri Udah Mulai Kondisinya Udah Mulai Bagus 8 hari Udah Stabil Dan 10 hari Aku Bilang ke dokternya Dok Gimana ini Kucingnya Udah Mulai Udah Mulai Membaik Gimana Bisa Distop Gak Apa Namanya VIP Apa Suntikan VIP Virus Jadinya Bisa Distop Gak Nanti 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 Kasih Lihat X-ray Di Sana Dan Ternyata Cairannya Udah Nggak Ada Dalam Si Dalam Paru-parunya Itu Setelah Itu Dokternya Bilang Untuk Memastikannya Lagi Karena Disini Lihat Ada Sedikit Pembekatan Pada Jantungnya Karena Sebelumnya Si Apa Namanya Si Jantung Itu Nggak Kelihatan Karena Ketutup Cairan Katanya Sedikit Ada Pembekatan Aku Harus Dirujuk Ke Klinik Yang Ada USG Oke Aku Seminggu Kemudian Aku Bawa Ketempat Klinik Yang Ada USG Marah USG Ternyata Baik-baik Saja Dan Disana Dinyatakan Sembuh Total Akhirnya Setelah Perjuangan Aku Setiap Hari Bulat Balik Ke Klinik Dan Bisa Apa Ya Bisa Tersembuh Secara Total Secara Normal Sampai Sekarang Itu Benar-benar Alhamdulillah Itu Benar-benar Perjuangan Dan Uangnya Itu Nggak Sedikit Kurang lebih Aku Habis 10 juta Untuk Obat Untuk Biaya Suntik Untuk Perawatan Untuk Exe Dan Lain Itu Aku Habis Kurang Lebih 10 juta Benar-benar Perjuangannya Benar-benar Kalau Kalian Mau Tanya-tanya Tentang Beli Dimana Ini Bisa Beli Dimana Aku Kurang Tahu Tapi Biasanya Enggak Semua Klinik Enggak Semua Klinik Hewan Menyediakan Obat Seperti ini Jadi Kalian Harus Cari Klinik Atau Hanya Klinik Klinik Lebih Besar Klinik Lebih Besar Mungkin Pasti Ada Obat Yang Seperti Ini Benar-benar Obat Bagus Untuk Kucing Aku Nggak Tahu Tapi Di Kucing Itu Bekerja Banget Cuman Butuh Waktu 10 Hari Untuk Bisa Survive Dari VIP Virus Oke Jika Kalian Mau Tanya Tanya Tentang Apapun Tentatannya VIP Virus Kalau Video Ini Kurang Jelas Kalian Bisa Tanya Tanya Di Comment Dan Aku Mau Kasih Tahu Klinik Mana Yang Aku Pernah Datangin Dan Bisa Buat Obat Bisa Beli Obat Ini Dari Dokter Itu Juga Rekomen Dari Dokter Kalau Kita Bisa Beli Di Pasaran Jadi Aku Mau Kasih Tahu Di Description Box Jadi Kalian Bisa Tanya Atau Mau Tanya Apapun Di Comment Aku Pasti Akan Jawab Oke Sekian Dari Aku Thank you For Watching My Video See you Next Time Bye